bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam olahraga salam satunya wani pertama-tama bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang telah masuk ke dalam sekolah SMA Mabak mudah-mudahan ini pilihan kalian yang terbaik baik bapak akan menjelas tentang X School namun bapak akan memperkenalkan diri biodata bapak yang pertama nama Arif Maulana tempat tanggal lahir Cerembut tanggal 3 Oktober 1989 alamat saat ini jalan Palem 3 687 yang T03 RW05 Rapat Mulia Medan Satria Bekasi Kota Bapak sudah memiliki istri dengan nama Mayerosiana SPD telah dikarunia anak perempuan yang bernama Prima Nuri Iza Tunisia usia 4 tahun setengah pendidikan formal bapak SD Kota Cerembut MTSN 1 Kota Cerembut Manbun terpesat dengan Kota Cerembut OEC Fakultas Ilmu Keolahragaan Prestasi yang bapak memiliki lulusan terbaik S keempat Fakultas Ilmu Keolahragaan Juara 1 Bola Voli antar mahasiswa pengalaman organisasi sampai saat ini bapak masih menjadi anggota wasib PBFSI Kota Bekasi itu sekilas tentang biodata bapak Baik, bapak akan menjelaskan apa itu e-school e-school adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan oleh peserta didik sekolah ataupun universitas Umumnya di luar jam belajar kurikulum standar Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan baik dari SD sampai dengan universitas Kegiatan e-school ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian bakat dan kemampuan di berbagai bidang khususnya di luar bidang akademik Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa siswa itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam belajar Kegiatan e-school dapat berbentuk seperti seni oleh kaga pengembangan kepribadian dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan siswa siswi e-school yang ada di mabak yang pertama paskibra yang kedua pramukah yang ketiga pmr yang keempat vokal yang kelima keagamaan atau rehis dan yang keenam adalah olahraga Bapak akan menjelaskan satu persatu yang pertama adalah paskibra paskibra didirikan pada tanggal 7 februari tahun 2015 dengan anggota pertama 20 siswa yang dilatih oleh kang ricky nama lain paskibra adalah kopasma komanda paskibra manti setelah 5 tahun berdiri kopasma sudah mengikuti 18 perlombaan dengan 57 piala 2 juara umum tingkat konvinsi dan salah satu siswanya masuk ke paskibra ke kota Bekasi dan lolos SNPTN tanpa seleksi dengan menggunakan sertifikat yang didapatkan dalam lombaan paskibra yang kedua yaitu ada pramuka pramuka yang kedua pramuka SMA Mabak berdiri pada tahun 1984 sudah sekitar 36 tahun Ekskul Pramuka Mabak berdiri hingga saat ini Pramuka masih eksis sebagai salah satu ekskul wajib yang ada di SMA Maktia Bakti kegiatannya penjelajahan 12 taman nasional yang ada di Indonesia yang kedua kegiatan bakti sosial yang ketiga pendakian gunung nasional prestasi juara umum remenpora kedua juara umum melomba peramuka tingkat penegak sejawa barat ketiga prestasi Dewan Ambalan yang keempat menjadi Dewan Ambalan tingkat sejawa barat yang ketiga yaitu rohis atau keagamaan definisinya itu sebuah organisasi yang tujuannya memperdalam dan memperkuat akidah islamia nama lainnya adalah ikatan rohis mabak kegiatannya pengajian bulanan mabit sibit perbaikan baca alquran vokal berdiri esku vokal yaitu pada tahun 20 Juni 2017 yaitu oleh Giovanni awal namanya adalah coyok 32 namun pada tahun 2018 Harmoni sebagai pelatih adalah Adam dan pernah menjuali tingkat kota yaitu juara 3 di SMA Al-Azhar yang selanjutnya adalah PMR PMR didirikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada siswa dalam kegiatan kemanusiaan dan kesehatan kegiatannya membuat tandu pertolongan pertolongan keluarga itu pokok-pokok kegiatan esku primer prestasi yang jualan Pola hidup sehat Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kehidupan atau kondisi kesehatan Mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi dan berlaku kita sehari-hari Langkah-langkah pola hidup sehat, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan sehat Berolahraga istirahat yang cukup, mengkondisikan udara yang bersih, mengkondisikan lingkungan yang sehat Pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 menggunakan masker dan selalu bercuci tangan dengan sabun Tujuannya atau manfaatnya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit Dan menjaga kekebalan imunitas kita Faktor apa saja yang mempengaruhi pola hidup sehat? Ada empat faktor, yang pertama adalah faktor makanan Yang kedua yaitu faktor istirahat Yang ketiga faktor olahraga Yang keempat adalah faktor perilaku Itu faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat kita Terima kasih Jangan lupa untuk memilih e-school yang tepat Dengan kemampuan kalian untuk berprestasi Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk memilih e-school wajib Karena ini merupakan saran untuk kelulusan nanti adalah memiliki e-school wajib Bapak cukupkan sampai disini Bila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam satunyali Waduh